Intro Sebelumnya, tim mata batin sudah memberikan tanggal lahir dan nomor rumah partisipan kepada Roy Kiyosi Dengan mata batinnya, Roy akan membaca berdasarkan angka yang kami berikan Hendra Terlahir tanggal 28 Oktober 1993 Sosok yang menyukai ilmu pengetahuan namun memiliki kayalan tingkat tinggi Kekuatan pikirannya yang mampu membuat apa yang dia pikirkan menjadi nyata Saya melihat Hendra terpenjara dalam alam pikirannya sendiri Dia seperti hidup di alam yang lain Tidak peduli mengenai orang lain Saya melihat sosok Hendra Didampingi oleh sosok yang mempunyai gigi panjang seperti vampir Tetapi ini lebih ke arah siluman atau jin yang bertaring besar Selamat malam Selamat malam, Roy Silahkan duduk lagi di atas Hendra Dengan tanggal lahir 28 bulan 10 1993 Hendra karena kesedihannya Kehilangan orang tua yang diperkirakan karena telur Dia mendalam satu ritual Di kuburan Tapi justru Dia ketemu dengan sosok seperti vampir Yang datang ke rumahnya Dan ada perjanjian untuk menyerahkan Darah perawan Kepada sosok ini Gitu ya Dan dengan menyerahkan darah perawan Anda bisa mendapatkan apa yang Anda mau Yaitu kekayaan Bingung deh Maaf ya, mohon maaf ya saya nanya dulu Darah perawan kayak gimana sih? Bagaimana sih suci? Bagaimana untuk mendapatkan perawan? Bagaimana untuk mendapatkan perawan? Di peras dulu Atau dimasukin benda Terus ada corongnya keluar Aduh Versinya Hendra ini secara goib Kalau normalnya sih Kan begitu ada selaput yang robek Maka akan ada darah Karena darah itu yang Dia bilang Darah Darah perawan Tapi Alda melakukan itu Merobit selaput darah seseorang Secara gaib aja sih mas Secara gaib Jadi dia juga gak ngeliat darahnya? Tidak Aduh ya 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 Bikin saya agak sedikit bingung Tapi saya tetap konsen kok disini Ya Enggak si mas Hendra juga tenang ya Kita tidak menyedutkan orang Tidak menyedutkan mas Hendra Malah kita sipati Gimana cara solusinya Nah kemudian Itu sih pertanyaan saya Darah perawan itu memang Gimana cara dapetin ya? Kalau even itu lewat gaib Itu gimana gitu Iya itu dia Gimana caranya ya? Orang-orang kan pasti Kalau orang biasa yang gak kritis Bilang gini Oh udah darah perawan Oke udah That's it Udah sampai situ Tapi kalau bagi saya Darah perawan Gimana cara dapetin darah perawan? Karena Kita gak pernah tau dia perawan apa enggak Right Tidak Saya Contoh Contoh Ini misalnya Maggie Dias Maggie adalah Perempuan yang Mau kamu ambil darah perawan Seperti apa Kejadiannya Ilustrasinya Seperti apa Karena saya Tadi saya bilang Melihat rumah sih Karena saya kan menurut saya Gadis Ya misalnya Misalnya usianya 15 sampai 17 Anda bilang Yang katakanlah 15 Dajak Pertama kita perkenalan dulu Kayak Save numbernya dulu Perkenalan Setelah kenalan Ketemu Jalan Bawa Nah disananya Bagaimana mengambil Dan menyerah kendaraan perawan? Itu untuk Itu secara gaib sih mas Saya untuk lebih Itunya Karena saya kan juga Jadi diem aja gitu Iya Anda gak melakukan apa-apa Tapi Anda memanggil makhluk itu Emangnya itu saya bilang secara feeling Saya tahu gitu loh Kalau dia udah itu Aku gak bilang kamu Aku gak bilang kamu Fake Gak bilang kamu itu Boong Enggak Hanya saja Ketika kamu berbicara Tentang Darah perawan Oh Save the number And then You know Kita hangout to you Or something like that Saya gak dapetin feel itu Disitu Kenapa? Pertama Saya ngerasa You are too feminine I'm so sorry Iya dari voicenya Iya dari voicenya Iya dari voicenya Kedua adalah Cara Gestur Penyampaian dan segala macem Aku gak ngerasa I don't feel like You're like Orang yang Orang Orang yang baik-baik Menurut gue Menurut Menurut Jadi dari suara Dari gesture anda Mata anda Itu seperti Orang baik-baik Tidak seperti Seorang Playboy Player Yang Ngedate Ngajak Jalan S***** 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 Tau Iya Saya agak Agak Ya itu Karena saya kritis sih Ya kali ya Jadi Save the number Asking for dating Menanya buat dating Udah gitu Udah perawannya Didiemin aja Ntar bisa masuk Atau mungkin Karena yang diajak jalan Masih begitu polos Masih belum ngerti Dan dia juga Ngarui sama makhluk Yang sebenarnya Bukan Dia yang melakukan itu Dikerakin sama makhluk lain Atau gimana? Betul juga sih Mungkin juga bisa Hendra Apakah Kamu membawa Sesuatu Jimatkah? Mbak Bukan Seperti Jimat sih Tapi dia Seperti Seperti orang Kebanyakan orang Oke Nice That's good Gitu Coba bolehkah Roy lihat Silahkan diam Ya you got my point Iya sih Tapi gimana Nyampein hell to say Kamu terlalu feminine Untuk menjadi seorang playboy Nggak Nggak Tadi sebelum aku bilang Kamu udah ngeh Nggak Nggak Ngomong cara gesur Ini Ya gak Mencurin jalan Ya Tapi mungkin Nggak tahu juga sih Nanti kita lihat Iya Kita coba lihat Dirinya Barang-barang Iya Lupa Lupa Tidak secara langsung Saya menatap wajah dia Ataupun seperti penampakan dia Saya Seperti itu balik lagi Firasat Saya yakin dia ada Memang ada Saya yakin ada Memang ada sih Dan Lupa saya mau Saya cuma mau tahu Tujuan awalnya kan dia mau mencari kekayaan Dan dia sudah berhubungan hampir 2 tahun Katanya dengan makhluk ini Dapat nggak apa yang diminta Yang diinginkan Dapat mas Secara Langsung Apa yang saya inginkan Langsung Harta Uang Iya seperti uang Dia kayak Seperti di tempat Kamar Saya pulang Setelah dari kegiatan apa Saya udah ngasih yang dia mau Itu ada Secara tiba-tiba gitu Iya Baiklah Secara tiba-tiba uangnya dateng Muncul begitu aja Ya karena Yang saya tahu dunia gaib seperti itu Ya mau tidak mau Terus seperti apa Koko aku bolehin aja Boleh-boleh Tapi agak gimana ya It's okay It's okay Aku boleh Air minum Air minum Aku au sekali Pengen tahu mas nih Kan yang dicari itu kayak perawan gitu ya Terus setelah dia kayak diambil darahnya tuh Itu perempuan udah nggak perawan lagi atau gimana? Nggak tahu Tapi kamu bisa pastikan yang kamu ajak itu adalah seorang perawan? Ya seperti yang saya bilang tadi Seperti kayak Lepuk tubuhnya Gestur dia jalan Malah saya mau nanya Saya mau nanya Apa? Malah itu tapi nggak mau Saya pengennya yang Aku apresiat aja lah Iya Saya Apa ya Malah itu juga susah ini Saya jadi minum Iya Ada tapi Merasa yang anda lakukan ini Benar atau? Salah 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 besar Salah Oke Oke Saya sudah cukup Ada sekitar 3 bulanan Tidak Tapi dia malah mengancam balik ke saya Gitu Ya seperti apa? Seperti setiap malam itu saya dimimpi buruk oleh dia Seperti dia ancam hidup saya tidak akan nyaman Tidak Tidak akan berjalan dengan baik Bentuknya seperti apa? Kan ada yang Sosoknya Sosok kalau dari kuburan Cina Sosok di film-film kali ya Yang saya tahu Yang buka putih Apa Pakai kertas kuning Kamu perlu pakai kertas kuning Eh I don't need Kertas kuning Saya tidak bisa Kuning-kuningan juga Itu Nah seperti apa? Atau seperti yang film Twilight Gitu kan pampir juga itu Nggak tahu Karena Ya saya bilang Wajahnya itu Susah buat digambarkan Monggo Silahkan dipanggil Dari mana tahunnya kalau itu vampir ya? Vampir Oh Saya mohon maaf ya Sebelumnya Saya kan sudah sekolah di Bertahun-tahun Saya ngerasa Ya tiap hari Tiap minggu Itu ada kunjungan Wisata gitu Tiap minggu lah Di museum Vampir Vampir Museum Museum yang dinasti Dinasti lama Vampir yang diceritakan di film Yang gitu-gitu Tuh nggak Nggak gitu? Nggak gitu Jadi dia kayak Eh Kamu pernah ke museum ini nggak? Di itu tuh Di versi Paris Kayak Lebih Oh Yang Kayak Mah Kurus Emang gitu doang Tapi nggak ada tulisan Iya Kayak lilin gitu Iya Jadi Ya Karena Tau nggak ya Kertas nempel-nempel Itu kan paradigma Dan ideologi tahun 90-an Anak-anak Yang hidup di sana Nonton TV Vampir Oh Sebenarnya industri Itu kan showbiz sih ya Oh itu Film Kok di belakangnya ada yang tiba-tiba nari-nari gitu ya Dia jaringan N- No Mungkin kayak udah masuk zuiku kali ya N- Saya minta dupakan yang panjang dah masuk lewat ke belakang Bisa kelewat ke belakang Yang banyak dia yaaah asal tolong serius tolong ah ini aroma yang dihendra muncul menit-nya ah Hai Hai lu deh kasihan luar deh luar dulu luar dulu baris oke lebih jinginnya udaranya tadi aku kenapa sekitip kaya bual gitu ya kan iya apa karena ada energinya atau menikuti masuk ke kamu aku 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 Saya mau lihat ada yang terputar Ya, itu terlalu feminine sih untuk mengambil darah perempuan Saya boleh mengambil kesimpulan langsung ke atau apa, seperti apa Oke, saya mau request Saya mau request make up party Make up? Ya, make up Make up for him who looks like a vampire Tim make up dong, kita mau biar dapet visualnya seperti apa Ya, dapet visual Yang memang datang kesini Tuh, daripada saya pakai cat, dan pakai make up Ya Oke Mas Endra Orang tua saya Mas Orang tua saya Iya Udah Mas Endra aja nanti Udah Mas Udah Mas Lihat Ya Ada diem dulu Diem dulu Kita kasih tim art Tim make up Untuk Coba Minta minum ada Minum sama tisu Tadi itu dia masuk ke penonton kita ya Raffi Iya Dan Dan Seperti itu datang ke mimpi kamu tuh seperti itu Baris Oke Lebih Oh Yang ini udaranya Tadi apa aku nampas ketika Mukanya anda boleh minum Iya Kita buka maskernya biar bisa nafas Silahkan Ya buka dulu maskernya silahkan Ngep so Silahkan Buka dulu masker Buka maskernya anda minum dulu Ini tadi Lihat visualnya Ya itu Kayak hampir gitu Pucat banget Kita lihat ya Coba Silahkan Minum dulu boleh Minum dulu Matanya hitung Banget Aura kesediannya Iya Aura kesedian Ya jadi kita coba tuh Komunikasi tadi sama Makhluk yang sering mengganggu sama Mas Hendra ini Tapi agak kelulitan karena Tidak bisa diajak komunikasi Bahkan makhluk itu Masuk ke dalam Tubuh salah satu penonton kita yang Tadi sempat Jatuh dan akhirnya dibawa keluar Betul sekali Silahkan Maulnya Visualnya ya Rakyat Iya Saya butuh visual Oke Minum dulu kali mas Hendra Ya udah langsung aja Mbak Silahkan Mbak Kadira Ya Mbak Mas Hendra Kita coba Kita Kasih make up ya Make up Untuk saya pengen lihat Visualnya Dan bentuknya Yang sesungguhnya Bahwa matanya semua hitam Hitam Anda boleh minum dulu Pucat sekali Silahkan Anda minum Ke biru-biruan Tidak 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 Silahkan Masuk Kita jangan sampai ini Anda diem dulu Mau pake kursi perlu Iya perlu pake kursi Pucat banget Harus nambah lebih putih lagi deh Kak Diop Kamu butuh pake kuas yang cat tembok nggak Enggak eh Enggak boleh Enggak Enggak I think it's enough already Enggak Enggak Pake masternya Enggak, gak usah Hendra Mas Hendra Ini nanya ya Dan sekalian bilang kasih conclusion Kasih apa namanya Solo Jawaban deh dari saya intinya yang lebih gampang Ternyata ya ternyata Vampirnya adalah Mas Hendra sendiri Kamu terjebak dalam pikiran-pikiran kamu sendiri Sehingga itu terlihat nyata Padahal sebenernya vampirnya ada di dalam sini Dan saya mengira ada orang kedua atau orang ketiga bahkan Yang yang ngerjain atau apa ternyata pelakunya sendiri Hendranya sendiri yang membuat pikiran-pikirannya ketakutan sendiri Dan 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 saya ngeliat kenapa saya harus make up ini Ya itu vampirnya adalah kamu sendiri Hmm Jadi Mas Hendranya yang menyiksa diri bertahun-tahun sendiri Dan mempercayai pikirannya dia Ya dan dia percaya itu sayangnya Dan jadilah seperti ini Itu Jadi selama ini dia bermain dengan pikirannya sendiri Ya selama ini Mas Hendranya boleh dipakai maskera biar bisa ditayangkan juga Kalau seperti ini di blur gak ketahuan Sedikit aja gak usah mundur lagi turun ke bawah turun ke bawah Oke 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 Jadi intinya Dia sendiri Mas Hendranya sendiri yang membentuk pola pikir Dunianya sendiri dan ketakutannya sendiri Akhirnya menjadi orang kelimbungan Gitu Dia mempercayai apa yang Yang tak kasat mata Dan tapi 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 Dia udah bener-bener believe it gitu loh Kayak bener kan Dia yakin itu kebenaran Iya Dan dia bangun sendiri Iya Di dalam theater of mind nya dia Iya Tau kan theater of mind nya dia Itu tuh dia kayak Ya dia believe Dia emang percaya kalau dia itu adalah Ininya gitu Dia emang buat theater of mind nya sendiri gitu loh Kalau yang kesurupan tadi itu kok? Sebenernya bentrokan energi juga Dari makhluk halus manifestasi Dari pikiran dia Jadi bentrok lah sudah Oh bentrok energi Kan kayak gini nih Seperti kayak gini Kalau ini diterus-terusin nih Nanti lama-lama dia akan berhalusinasi loh Beneran seri berarti ininya Gak sedikit Iya Ya mungkin kita kan ngerti orang tuanya gak seperti apa gitu kan Gak ada ya Gak ada Kita ngerti lah itu Detang itu Jadi Sebenernya masalah kepribadian disini Mungkin karena mengalami kecewaan orang tuanya meninggal itu gitu Betul Ya jadi sebenernya Meskipun kita kehilangan orang yang kita sayangi Bukan berarti kita harus berhenti berjuang buat hidup sendiri Mas Yendra Ya Apa itu mengharap kekayaan dengan cara yang instan Kehuburan Lalu Yang membuat seolah-olah ada perjanjian dengan pampir Nanti anda sendiri yang mah terganggu jiwanya Iya Bener Terganggu dengan alam pikirannya sendiri ya Ini seru yang anda bangun tuh Makhluk yang ada bangun dalam diri anda sendiri tuh Coba lihat kasih penonton nih Kasih tau penonton Kasih tau penonton Kasih tau penonton Kasih tau penonton Kasih tau Sini 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 Duduk sini 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 Duduk sini Sini Duduk sini 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 Gini Intinya Jalan pikiran anda membuat anda terlihat seperti apa Baik dan buruk yang anda pikirkan Itu yang akan terceplak di mata orang lain Bahkan di diri sendiri Bahkan di diri sendiri Jadi Maka berpikirlah Positif Terhadap pikiran Terhadap diri sendiri Nilai Value Terhadap diri kita juga harus bagus Appreciate diri kita juga harus bagus Itu yang akan terceplak dari Kita dilihat orang Nah Juga dilihat Ya Seperti itulah kira-kira Anda Kalau Membangun Mental Seperti yang sekarang Di masyarakat juga anda akan terlihat beda sendiri Tadi Kita coba sejajarkan dengan penonton yang lain Anda Beda sendiri Dan Mungkin anda Gak mau dong Pengen normal Ya kan Jangan sampai malah Anda bangun sendiri Tokoh yang Fiktif Terfiktif Anda percaya Tidak Dan akhirnya membuat anda Malah dikucilkan Dari masyarakat Karena Ya perilaku aneh Itu Terakhir Ada yang mau disampaikan Jadi Saya pengen kamu bentuk karakter kamu Kepribadian kamu Lebih positif aja Jadi Enggak buat opini Opini Sendiri Nanti jadinya dikira aneh Udah itu aja Mas Hendra Anda masih muda Perjuangkan hidup anda Terima kasih Anda sudah hadir Di menembus mata batin Kami berharap yang terbaik buat anda Sekali lagi Kami terus berduka cita Atas kehilangan yang anda alami Anda boleh meninggalkan studio Terima kasih Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih Sampai jumpa Sampai jumpa Ambil Kami tambah Kami